Gempa 5-4 Guncang Sulawesi Utara 31.29 WIB, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan wilayah Teluk Tom ini, Bola Angmongondo Selatan, Sulawesi Utara, diguncang gempa tektonik, tulisnya. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5. 4. Baca juga tips lindungi diri saat gempa bumi dari BMKG Episenter Gempa Bumi terletak pada koordinat 0, 25 lintang selatan dan 124, 61 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 97 km arah tenggara kota Bola Angmongondo Selawesi Utara, pada kedalaman 64 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi lempeng laut Maluku. Ujarnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi itu memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust foul. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Tondano dengan skala intensitasi MMI, yaitu getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda, benda ringan yang digantung bergoyang. Baca juga BMKG bantu perkuat sistem peringatan dini cuaca tim Orleste dan Maladewa berdasarkan hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Selain itu, hingga pukul 3.55 WIB. Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 2. 9. Daryono mengajak warga agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia juga meminta warga menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.ko di kanal telegram Tempo.ko update. Klik untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.